Hai guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini Aku bakal nge-review dan ngasih tau kalian Treatment yang baru aja aku jalanin Yaitu dari Zapp Dan itu adalah new photo facial Dan aku bakal ngasih Liat kalian dari awal Aku datang sampe aku terakhir Itu gimana So stay tune terus sampe akhir video Dan kita langsung aja ke videonya Hai guys Jadi buat kalian yang baru pertama kali Datang ke Zapp dan mau ngelakuin Treatmentnya, kalian bakal ke Meja registrasi, dimana kalian Bakal ngisi data-data yang diperlukan Karena kalian adalah customer baru Dan setelah selesai, kalian Kasih lagi ke meja Registrasi, dan jangan disubmit dulu Biar orangnya cek Dan gak ada kesalahan Nah terus nunggu sebentar Dan setelah dikasih tau Di ruangan mana, kalian langsung naik Dan kebetulan aku dapet Di lantai 2, jadi aku ke lantai 2 Dan aku duduk di depan Ruangannya, setelah itu Kalian bakal masuk ke ruangan Dokternya, buat konsultasi terlebih Dahulu, dia bakal liat Pake cahaya gitu, kalian bisa liat sendiri Di video, dan setelah Diliat kaya gitu, dia bakal Menjelaskan tentang treatment Yang kita pilih, dimana Yang aku pilih itu new photo facial Dia bakal menjelasin bahwa Disitu ada 3 tahap Dalam photo facial, yang pertama itu Face toning, kedua face Rejuvee, dan yang terakhir itu Oxy infusion, face toning itu Di Zapp menggunakan teknologi Berbasis laser, dan nanti Bakal ditembakin ke seluruh wajah Kita, setelah face toning, kita bakal Masuk ke face rejuve Dimana Zapp pake Alma Rejuvenation, dan itu adalah Treatment barunya, nah disini mereka itu Pake teknologi berbasis cahaya Terus, yang terakhir Itu adalah oxy infusion Nah, disini mereka pake Oksigen bertekanan tinggi Nah, setelah selesai, kalian bakal Ditunjukin ruangannya, dan Kalian bakal taruh semua barang-barang kalian Di lemari yang udah disediakan Habis itu, kalian bakal disuruh tiduran Dan dipakein hair cap gitu Terus, bakal dibersihin dulu mukanya Pake krim Habis itu, dibersihin lagi pake toner Nah, habis itu Akan diambil alih sama dokter By the way, nama dokternya itu Dokter Catherine Nah, setelah itu, langsung mulai Ke yang pertama, yaitu face toning Dimana fungsinya untuk Mengecilkan pori-pori, meratakan warna kulit Dan mengurangi flag Ini arahnya, dari dagu Ke pipi kanan Terus ke dagu lagi Habis itu, ke pipi kiri Ke hidung Terus, turun ke atas mulut Baru, balik lagi ke dahi Nah, prosesnya itu sama Dia bakal ngelakuin dua kali dulu Kita bakal dikasih masker gitu Dan, adam Terus, kita bakal face toning lagi Sekali lagi Arahnya sama Kayak yang tadi Merasa agak cekit-cekit Nah, terus kita langsung ke Face Rejuvee Fungsinya itu bisa mengenyalkan kulit Mengurangi flag juga Dan melembangkan Meregenerasi kulit Sama mengurangi kerutan halus Di daerah mata Pertama tuh, kita bakal dikasih Gel gitu Gel dingin Dan itu bener-bener Berasa dingin banget Jadi, enak di muka Terus, bakal diratain Ke seluruh muka kita Setelah itu Kita bakal Diteken gitu Alatnya ke muka kita Dan itu Kayak ada cahayanya gitu Posisinya Dan prosesnya itu sama Kayak tadi Setelah putaran pertama Gelnya bakal dibenerin lagi Sama susternya Dan baru mulai Yang kedua kalinya Setelah selesai Bakal dibersihin Gelnya Diangkat Dan dibersihin lagi Pake kapas Habis itu Diambil alih Sama susternya Buat ngelakuin Oxy Infusion Nah, Oxy Infusion ini Ada dua tahap Jadi, yang pertama itu Penyemprotan Serumnya Dan yang kedua itu Spray Oxy Jadi, kita bakal Dua kali Disemprot Jadi, gunanya Untuk mengangkat sel kulit mati Sisa partikel kotoran debu Makeup yang masih menempel Di pori-pori Setelah selesai Bakal dikasih cream gitu Dan kita turun ke bawah Buat kasih Kayak form gitu Yang bakal aku kasih lihat Itu tuh isinya Kayak persetujuan kita gitu Kalau kita bersedia Untuk melakukan treatment ini Dan kita tinggal tanda tangan Nah, abis itu Kalian bakal dikasih Ipad Buat ngisi kayak Dimana pendapat kalian Setelah treatment disini Plus, itu selesai deh So guys Setelah treatment itu Dokter sama susternya itu Bilang ke aku Kalau miskan Selama dua hari ke depan Setelah treatment Itu gak boleh Langsung terpapar Sama sinar matahari Dan Kalau bisa Jangan pake skincare dulu Dan Kalau kalian pengen Nyobain Dia lagi ada promo Kalian boleh banget Buat langsung Cek di instagramnya Dan aku bakal tulis Semua infonya Di bawah sini So That's all My review Semoga kalian suka Dan semoga bermanfaat Jangan lupa buat kalian Yang suka sama video ini Jangan lupa buat like Subscribe Dan komen I'll see you guys On next video Bye bye Sub indo by broth3rmax